Jalan 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 J Tapi kalau aku ke pantai nih ngomongin pantai, aku tuh pengen banget tau kalau ke pantai itu pakai baju tuh yang kayak gini. Kayak artis-artis gitu kalau foto, ya kan di pantai pakai baju panjang. Oh begitu ya? Iya, lihat deh. Tepis. Jucok. Biar ketiup angin megar-megar di bendera. Iya, nggak atau nggak ada juga yang model yang panjang-panjang gitu. Ini gerak, kalau baju panjang-panjang tuh gerak ya. Kalau pantai tuh harus yang banyak angin masuk gitu loh. Eh, kalau nanti orang juga kalau ke pantai foto-foto doang, abis itu dia kalau pantai nih ya. Kalau aku lihat-lihat ya, dia udah pakai baju bagus gitu kan. Terus dia cucuk-cucuk tuh ke pinggir pantai foto. Cekrek-cekrek, aduh-duh-duh-duh. Gimana tuh? Ngomongin dirimu sendiri kayaknya ya? Lebih banyak ya kalau cewek-cewek zaman sekarang ya. Olai ke Bali, nongkrongnya Omnia. Iya, iya, iya. Bikin instastory, cabut nggak jajan. Masuk kayaknya, masuk ke potato hood tau nggak? Yoi, buat ngerakam diri di kolom renang doang, set. Pulang. Pulang. Iya, banyak tapi yang kayak gitu banyak. Paling minum jug derus. Curia mulutnya. Kalau nggak ya, cewek-cewek sekarang di balon-balonan bebek yang gede. Ini aja mahal tau. Unicorn, unicorn, unicorn. Unicorn, unicorn. Tapi kalau ngomongin tentang pantai ini, pasti ada foto-foto artis yang sering ke pantai. Ini kita lihat fotonya. Kayak gimana nih gayanya? Ada Raisa. Tuh kan bajunya kayak gitu. Ngomong-ngomong ini gunung bos. Ini Raisa. Oh depannya pantai ya? Ini Raisa. Saya kira, saya kira. Belain terus, Pep. Nah, ini baru pantai. Ini siapa nih? Ini Maudi, Maudi. Maudi Ayunda. Tung, mereka pakai baju-baju kayak gitu. Nah, nah, nah. Nih, ini Anissa Aziza. Istrinya... Radit. Radit Dika kan? Iya kan? Oh, istrinya Radit. Nah, ini ada siapa lagi itu? Via Valen. Via Valen. Lomboknya. Liat tuh, liat ya itu di Lombok tuh ada apa, ayunan yang khas itu di belakang. Iya bener. Lalu ayunan sekarang katanya mau dibangun prosotan sama Jungkat-Jungkit. Jangan. Jungkat juga. Lagi pula itu ayunan bukan buat ayunan sih. Itu lebih foto doang sih. Itu kayaknya pantai favorit buat foto pre-wedding ya? Iya, tapi udah basi. Lagi pula. Apa ya orang mau pre-wedding effort-effort banget ya? Iya gak sih? Ke pantai. Ke pantai bawa baju panjang-panjang. Iya. Ke pantai pake jas. Menurut gue keliatan gerah malah. Kalau di pantai ya pake kemeja aja ya. Ke meja kembang-kembang. Iya nih, kayak gini nih. Ini jas gerah kan udah panas matahari. Iya. Aku juga gak habis pikir sih itu. Aduh ya ampun. Kamu pre-wedding dimana? Aku pre-wedding. Ini dong sekali-kali dalam aquarium gitu loh. Di studio aja aku mah. Sudi, aduh aku males panas. Kenapa panas? Gak sanggup. Takut matahari? Enggak, aku gak takut matahari buktinya kulitku coklat. Yang jangan takut tuh, matahari kan kamu sendiri. Iya. Eh, tapi. Cewek cakep-cakep begini dibilang departemen store. Bukan yang unu. Bukan yang unu. Yang bilangin. Salah aku. Entah. Apa-apa? Tapi apa? Tapi aku gak juga tau. Aku juga gak tau. Ya pokoknya gitulah. Daripada ngomongin aku diceng-cekin. Mendingan ngomongin olahraga tuh. Olahraga ekstrim ya? Yang dipantai? Ya, olahraga ekstrim yang dipantai. Itu seperti ini. Ada surfing. Nih, kita lihat. Pantai, ye, pantai. Belajar surfing aja gak? Luar ngeri tuh, pandai luar ngeri. Kayak pikir tadi di pintu air jembatan hitam. Kalau di Kalimala ngomongin depan pasar ciplak. Kalimala ngomongin pakai segitu di rumah gue segini. Iya. Di BKT kali itu ya. Ada lagi berenang sama hiu tutul ya? Mana ini? Berenang sama hiu tutul. Berenang sama hiu? Iya, ada. Ada. Yang di ini loh, biasanya itu. Ini dia tempat yang pas. Pulau Derawan. Pulau Derawan, ya. Di sini kamu bisa mengenal lebih dekat hewan maut yang satu ini. Di jamin semua akan memberikan sensasi. Luar dipegang-pegang. Kalian gak ada hobi lain, berenang sama hiu tutul. Untung aku gak bisa berenang. Jadi aku gak mau berenang sama hiu. Kamu gak bisa berenang? Gak bisa. You have to learn. Wow. Kenapa, Pak? You have to learn. Orang Jatiwari ingin ngomong bahasa Inggris. Paling lu gaul depan asap iya sih itu. Itu hiu tutulnya tadi. Mainannya bacain rumah sih ya. Hiu tutul tadi liat. Gak mukanya. Apaan? Lucunya. Oh, itu udah sesuai ya? Manusia orang hiu gue. Lebar. Tadi mukanya lebar, gembul gitu. Hiu tuh kayak beruang, mirip-mirip. Lucu-lucu-lucu. Wow. Iya. Hiu biar kata jinak-jinak butuh ngemil juga. Itu sekali-sekali makan manusia langsung lahap. Enggak, mereka gak nyerang manusia. Tapi? Ya, kalau manusia yang diserang itu biasanya disangka, ininya disangka mangsanya. Mangsa, ya. Kenapa dia bisa nyangka manusia itu? Kan mirip dari bawah kan. Dia kan matanya gak seawas kita. Oh, terus kenapa itu banyak manusia? Matanya udah plus. Gue cuman... Hiu itu matanya udah plus. Kalau baca wacak dijauhin gini nih. Udah layu baca wacak. Emang kalau ditalu nanya-nanya, tinggal nunggu suruhnya emosinya. Ya, abis. Hiunya loh. Hiu gak boleh digituin. Nanti hiunya marah. Supeng gitu-gituin. Itu tadi bilangnya hiu matanya plus. Ya, emang. Next, next. Kita suruh peng. Be. Suruh peng itu apa? Umumnya hanya menggunakan papan seluncur yang didayung menggunakan tangan. Ya, ini kitesurfing namanya. Oh, tadi tuh. Berani gak? Kok gue baca kitesurfing ya? Bisa berani. Kalau gue bisa berani mungkin oleh aku cowok. Bukan karena gak berani ya? Karena gak mampu. Mahal itu. Oh, ya mahal? Malah setelahnya, sewanya berapa ya? Iya. Udah gitu kita harus mengatur tali kama. Kalau gak singit deh. Iya, emang layangan. Singit. Bang, layang. Tur. Tanggung jawab. Tur. Tur ya. Tanggung jawab orang kaya yang gak tau singit apaan. Singit. Ayo, gak tau dia tuh. Singit. Ayo, apa? Singit apa? Ini layangannya egek. Ya, enggak. Singit aja dia gak tau, apalagi egek. Susah. Aku juga gak tau. Singit ketika ter... Ini layangan. Kalian tuh kenapa sih punya bahasa-bahasa itu yang susah gitu. Kenapa kalian tuh bisa ngomong pake sama aku tuh bahasanya yang gampang gitu. Justru kita yang heran, kamu gak tau singit. Iya, lu kagak tapi ngerti. Itu. Keluarga orang-orang kaya. Singit itu ibarat perasaan. Perasaan. Kalau misalnya aku jauh dari kamu, oleng dia. Itu singit aku. Kalau jauh dari kamu, ah gak ngerti. Itu dikaps bahasa Indonesia, Pak. Yaudah. Udah episode berapa ya, Gomba masih gagal ngerti. Ya Allah, pusing. Itu tadi, kita belajar ke selanjutnya aja ya. Tadi kan... Nih olahraga kalau di pantai, ekonomi lemah begini. Mana? Olahraga ekstrim nih, ekstrim nih. Ekstrim banget men, parah ini. Tuh. Waduh. Ini di pantai. Di Empang ini. Kita bahasinnya pantai. Danau, danau. Ini kalau tujuh belasan. Ceru deh men, gini-ginian. Sakit kan? Ulu-lulu. Kembalikan. Orang rumah daerah gue namanya itu bukan sungai. Apa? Kobakan. Iya, kobakan itu. Kobokan. Bukan. Kobokan. Buat cebo, buat cebo. Kobokan mah, ini komik dari Jepang. Kobokan. Lo gak pernah lihat sih, eh, kalau panjat pinang di Kalimalang. Kenapa? Panjat pinang tau kan? Biasanya miring. Yang kemarin, yang tahun kemarin, tanda tanya pinang. Kenapa? Itu beneran? Iya dong, beneran dong. Oh, aku kira boongan. Iya. Boongan, surya. Habisanya di atas digantungin, mobil bak. Keren banget. Ini karena ini pasti boongan. Aku bilangin mama nanti. Bilangin aja. Menurut kita baca itu lapor Pak. Iya, aku mau baca Pak lapor Pak dulu deh. Oke, tapi yaudah deh ini langsung aja dari Verma. Pak lapor Pak. Saya mau laporin di Bypass Mojokerto. Banyak pemalakan. Tolong dikondisikan biar pada supir track seperti saya tidak resah. Terima kasih. Ayo, ini diingatkan tuh ya. By Bypass Mojokerto. Saya over Mojokerto. Iya. Terus nih selanjutnya ada dari 082323. Pak lapor Pak rumahku di belakang kebun karet yang luas dan setiap hari aku diserang. Jumlah mereka lebih dari puluhan. Sedangkan aku sendiri, mereka mengambil darahku. Aku gak kuat. Aku diserang puluhan nyamuk. Ya, nyamuk. Aku harus bertahan dan bersabar. Seandainya itu babi hutan pasti akan saya buru. Anda tinggal beli raket nyamuk aja. Kalian semua pasti pernah merasakan dikala lu merasa membantai nyamuk. Udah jatuh diambil lagi. Sebenernya kan jam juga kita ya. Kalian jahat. Kamu kira dong bang, udah bang, udah bang. Ihh, kalian jahat. Coba pintu rumah Anda pasang yang di jaring-jaring tuh. Pangan jaring-jaring apa ya? Pintu jaring-jaring apa sih? Kayak gawang, cuman kecil dia. Gawang cuman kecil apa sih? Jaring-jaring cuma kotaknya kecil. Apa sih nama bahasanya tuh? Kelambu. Kelambu. Bukan kelambu. Pintu di... Apa sih? Kering-kering. Tralis. Bukan tralis. Jadi susah nyarinya. Ya udah lah pokoknya. Nih ada lagi Pak Laporpa dari Rizky. Pak Lembang kembali diselimuti kabut asap tebal. Jarak pandang hanya 100 meter. Buat yang mau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Ya mudah-mudahan cepat. Betul. Mudah-mudahan cepat hujan ya. Kemarin udah sempat beberapa kali hujan. Udah sempat hujan. Kita hujan juga disini. Aku seneng banget. Enggak dong disini kan ada atapnya. Oh iya. Kita doakan semoga asap cepat padam. Api semua dan segiap kembali pulih Palembang ya. Amin. Dan kalau ada foto bapak-bapak yang ngaku jadi pengasa laut. Kira-kira lu kaget? Shock atau apa? Aku penasaran. Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Ini. Tuka kejam memohos baru sudah nih. Tuh, tuh, tuh. Tuh. Penasaran gak? Kenapa gak pakai baju sih Pak? Ini bukan editan. Itu real. Itu real. Itu real. Buktinya om pakai julan. Makanya. Semoga makan masaran kan? Jangan kemana-mana. Tetap dimana-mana. Jangan kejutan dulu. Jangan kejutan. Jangan kejutan. Jangan kejutan. Jangan kejutan. Jangan kejutan.